Sejarah Kontroversial Eksekusi Brutal Empress Mao Ditelanjangi di depan umum, kemudian dipenggal Hukuman paling tercelah dan kejam bagi seorang penguasa dalam sejarah Tiongkok kuno adalah hukuman telanjang bagi perempuan Setelah pandangan berbudaya bahwa manusia harus berpakaian orang Cina kuno menjadi malu saat mereka telanjang Eksekusi telanjang juga bertujuan untuk merendahkan identitas pelaku menghina kepribadiannya, terutama pelucutan pakaian untuk tahanan wanita Dari zaman kuno hingga sekarang, banyak wanita telah membayar mahal untuk hukuman ini dan sekarang mari kita analisis bagaimana permaisuri Tiongkok menghadapi hukuman yang kejam dan tercelah ini Perempuan yang tidak takut dengan hukuman telanjang dan dipenggal dalam sejarah adalah Empress Mao di mana sejarawan menempatkannya sebagai permaisuri pertama dalam sejarah Tiongkok yang menderita hukuman telanjang dipamerkan di publik serta dipenggal secara umum Dengan ayah seorang jenderal wilayah perbatasan dan dibesarkan di kamp militer Mao tumbuh menjadi wanita yang menguasai ilmu bela diri dan sangat cantik Ia berhasil menarik perhatian Fudeng atau Kaisar Gau yang berusia 50 tahun sehingga Mao Cucing naik tahta sebagai ratu di usia 18 tahun Sebagai ibu negara, Mao tentu menjadi wanita tertinggi kedua dalam struktur harem setelah istri pertama Kaisar yaitu Empress Lee Meskipun begitu, karakternya yang tegas mencegahnya untuk memanjakan dirinya di istana harem Dalam seni bela diri, ia unggul dari beberapa pria Sementara dalam hal strategi, pencapaiannya juga sangat luar biasa Empress Mao seolah mengerti bahwa ia tidak ditakdirkan menjadi wanita yang biasa saja Posisinya bukan di belakang rumah, tetapi hujan darah pertempuran berbau amis Setelah seluruh prestasi ini, bagaimana bisa Empress Mao justru ditelanjangi di depan umum? Kenapa ia harus dipenggal oleh Kaisar baru? Mengapa ia setia pada suaminya yang sudah tua dan tidak menerima tawaran menjadi selir Kaisar baru? Berikut adalah sejarah lengkap Empress Mao yang kontroversial Sebelum kalian lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share Agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia Mao Chiuqing merupakan putri pejabat Jenderal Mao Xing Mantan gubernur prefektur Gunsu Barat dan Chin He Timur pada masa pemerintahan Kaisar Suangzhou Di mana, secara turun-temurun, keluarga Mao bertugas menjaga wilayah perbatasan bekas dinasti Chin Mao Chiuqing dideskripsikan sebagai wanita yang cantik, berkulit halus seperti teratai setelah hujan Yang sangat segar dan anggun Sejarawan terkenal si Maguang pernah memujinya Jika Mao sangat cantik dan berani, pandai berkuda, dan menembak Berdasarkan kalimat ini, terlihat jika si Maguang sangat mengaguminya Mao dibesarkan di kem militer sejak ia lahir Ia sangat dipengaruhi oleh ayahnya, Mao Xing Yang mengajarinya seni pedang, tombak, dan kapak Entah memang status bangsawan keluarga Mao Atau karena kecantikannya, Mao Chiuqing telah menjadi incaran pria bangsawan yang berlomba-lomba untuk menikahinya Tahun 382 Masehi, Kaisar Suanzhou dari Chin Memimpin pasukan besar untuk menyerang dinasti Jin Timur Tetapi mereka berhasil dikalahkan di pertempuran terkenal dalam sejarah Yaitu pertempuran Sungai Fei Dampak kekalahan ini merusak moral prajurit Sementara para jenderal di Kekaisaran Barat Mulai menyerang satu sama lain Untuk berebut kekuasaan Tahun 386 Ayah Mao Chiuqing Yang merupakan orang kepercayaan Kaisar Suanzhou Diserang oleh dua jenderal bersaudara Wang Guang dan Wang Tong Ayah Mao berhasil mengalahkan Wang Guang Tetapi ketika ia hendak menyerang Wang Tong Tentaranya yang kelelahan karena perang pertama Menolak untuk melanjutkan pertempuran Dan plot twistnya adalah Para prajurit tersebut membunuh ayah Mao Chiuqing Dan disinilah awal kehidupan tragisnya dimulai Kekosongan pemerintahan saat itu diisi oleh Yao Chang Yang berhasil mengalahkan Kaisar Tidak mau tahta dipegang oleh orang asing Fu Deng yang merupakan kerabat jauh Kaisar Suanzhou Mengambil alih komando pasukannya Serta diangkat menjadi pangeran oleh putra Kaisar Yaitu Kaisar Eiping Tidak lama kemudian Kaisar Eiping justru dibunuh oleh pasukan dinasti Jin Pada tahun 386 Dan disinilah Fu Deng berhasil naik tahta Dengan gelar Kaisar Gou dinasti Jin Sementara Mao diangkat menjadi permaisuri Di usianya yang baru berusia 18 tahun Kedamaian pasangan yang baru menikah tersebut Tidak bertahan lama Pada tahun 389 Yao Chang Kaisar yang sebelumnya digulingkan Secara pribadi memimpin pasukan untuk menyerang Kaisar Gou Tidak seperti ratu dari dinasti lain Yang memilih singgah di istana Empress Mao secara provokatif Mengundang Yao Chang untuk berperang Empress Mao mengikuti suaminya di medan tempur Memberi saran untuknya Dan bisa berperang jika diperlukan Penampilan heroiknya di medan perang Membuat Kaisar Gou semakin mengagumi istrinya Yao Chang berdiskusi dengan para penasehatnya Kemudian memutuskan untuk menyerang Kem gandum dan rumput Kaisar Gou secara rahasia Ia menganggap jika disanalah tempat yang sangat penting Bagi tentara Jin Dan jika puluhan ribu tentara dan kuda Kehilangan persediaan logistik mereka Maka pertempuran akan dikalahkan tanpa perlawanan Yao Chang akhirnya mengirim putranya Yao Chong Dan menyerang ladang makanan Kaisar Gou Masalahnya, rencana ini berhasil dibaca oleh Empress Mao Pertempuran besar akhirnya dibagi di dua titik Yaitu di lokasi logistik dan medan pertempuran Kaisar Gou Empress Mao secara pribadi memimpin 10.000 pasukan Untuk ditempatkan di kem gandum dan rumput Pertempuran akhirnya pecah disana Sehingga pasukan musuh Yao Chong dapat diatasi dengan mudah Yao Chong tidak memiliki pilihan selain bertarung sampai mati Sementara Kaisar Gou melihat fenomena ini Untuk melakukan serangan balik dan mengalahkan musuh Kebijaksanaan Kaisar Gou Serta intuisi tajam Empress Mao dalam perang Membuat kerjasama suami istri ini berhasil Dalam pertempuran pertama mereka Disinilah Kaisar Gou terlenang dan dibutakan kemenangan singkat Dalam pandangan Kaisar Gou dan bahkan di mata orang lain Mereka berpikir bahwa ini adalah hasil akhir pertempuran Kaisar Gou dengan bangga menarik semua pasukannya Bahkan tentara berkuda yang digunakan Empress Mao di gudang logistik Juga dipindahkan olehnya Untuk memusnahkan sisa-sisa tentara musuh Namun faktanya kejutan musuh belum selesai Karena penarikan pasukan dari logistik Musuh berhasil melihat peluang ini untuk menyerang kem makanan tentara Dimana saat itu kem hanya dijaga oleh Empress Mao dan prajurit yang tersisa Untuk kedua kalinya Yao Chang akhirnya menyerang markas makanan Kaisar Gou lagi Namun perbedaannya Ia kali ini tidak menggunakan putranya Yao Chong Melainkan ia turun memimpin para prajurit Melihat pasukan musuh yang tiba-tiba agresif Empress Mao segera memimpin sisa ratusan tentara Untuk bertahan melawan musuh yang kuat Namun karena kejadian tersebut terjadi secara tiba-tiba Pasukan Empress Mao tidak memiliki pertahanan sedikitpun Dan bahkan berhasil dikalahkan dengan mudah Sementara Sang Permesuri berhasil ditangkap Nyatanya kebijakan Kaisar Gou yang salah sasaran dan salah durasi waktu Telah merubah sejarah besar Yao Chang sangat gembira setelah menangkap pahlawan cantik ini hidup-hidup Dalam perjalanan kembali ke perkemahannya Ia menyeret Empress Mao dengan tali di sepanjang jalan Dan memamerkannya sebagai piala Empress Mao kemudian diikat dengan semua jenis bunga Diejek dan dipermalukan oleh para prajurit Meskipun penampilan Empress Mao sangat berantakan, berkeringat, dan diikat dengan bunga Tetapi ia tidak bisa menyembunyikan kecantikannya yang luar biasa Dan sosoknya yang sangat anggun Melihatnya sangat cantik Yao Chang tidak bisa menahan diri Dan ingin menjadikan Empress Mao sebagai selirnya Dengan mengatakan sebagai berikut Jika kamu bisa bergaul denganku Serta menghabiskan malam denganku Maka kamu akan mendapatkan gelar selir tersebut Empress Mao sontak marah besar mendengar penghinaan Yao Chang Dan mengatakan sebagai berikut Saya seorang permaisuri yang bermartabat Bagaimana saya bisa dihina oleh pencuri sepertimu Yao Chang? Jika kau ingin membunuhku, maka bunuh saja Mengapa kau harus berbicara banyak hal? Empress Mao menengadah ke langit sembari menangis Kemudian mengutuk Yao Chang Kaisarku, Kaisar Go Bagaimana saya bisa dihina oleh pencuri Yao Chang? Yao Chang tidak terlalu bersalah Ia hanya pernah melukai kaisar sebelum Anda, Kaisar Eiping Dan hari ini ia melukai saya, Sang Permaisuri Serta melukai Anda, Kaisar Go Bahkan bumi sudah tidak sudi melihatnya Yao Chang yang diceramahi Empress Mao Tidak bisa menahan perasaan marah Ia segera memerintahkan anak buahnya untuk mendorong Empress Mao keluar dari istana Kemudian Empress Mao dihukum penggal tanpa mengenakan busana di depan umum Empress Mao akhirnya meninggal di usia yang masih sangat muda, 21 tahun Dalam menghadapi penghinaan musuh Sebenarnya Empress Mao bisa saja berkompromi seperti Empress Li, Permaisuri Kaisar Go yang lain Tidak seperti Empress Mao yang memilih mati Untuk mempertahankan martabatnya Empress Li memilih untuk setuju menikahi musuh, yaitu Yao Chang Sampai akhir hidupnya, Empress Mao telah menunjukkan kesetiaannya kepada negara Menghormati suaminya Kaisar Go, serta menjunjung tinggi statusnya sebagai Permaisuri Setelah eksekusi Empress Mao, tepat pada tahun 394 Masehi, Kaisar Yao Chang meninggal karena sakit Di sini, Kaisar Go mengambil kesempatan untuk mengirim pasukannya Tetapi putra sulungnya Fuchong justru terbunuh di tangan putra sulung Yao Chang, yaitu Yao Xing Lima tahun kemudian, Kaisar Go meninggal dan bekas dinasti Qin akhirnya runtuh Perang yang seharusnya Kaisar Go menangkan Tetapi karena kecerobohannya dan pengaturan durasi waktu yang salah Berhasil mengubah hasil dinasti dan sejarah Menurut kalian, apakah yang bisa diambil dari sejarah Empress Mao? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share Agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia Sampai jumpa di video selanjutnya